Dulu waktu saya mendengar mengenai isu ini saya cukup kaget gitu Bahwa ada mahasiswa yang membayar untuk magang Memang agak lucu Coba ya, kita coba diskusikan dengan Kemenkes dan BPJS juga Gimana ini solusinya apa yang bisa kita lakukan Tapi dalam Undang-Undang Pendidikan Dokter kan sudah diatur Tapi implementasinya ini masih sulit Karena kewenangan mengharuskan rumah sakit menerima magang itu loh Yang mungkin menjadikan celah mereka untuk bisa bilang Yaudah kalau saya dipaksa ya ada biayanya gitu Jadi kita nggak bisa melihat satu pihak aja Saya juga akan mendengarkan dari rumah sakit apa isunya Lalu cobalah kita kaji dan kita diskusikan dengan Kementerian lainnya Silakan Pak Nizam atau Mas Wikan kalau mau ada tambahan Terima kasih Mas Menteri Jadi untuk tadi tentang data mahasiswa yang membutuhkan program di luar kampus Itu sudah bisa masuk ke masalah data dikti Terima kasih